Nah, berbicara tentang daftar anime fantasi dan juga anime isekai yang tayang pada musim gugur tahun 2024 ini. Tentu saja, banyak sekali judul-judul menarik yang terlintas di dalam pikiran kita, serta sangat kita tunggu-tunggu. Mulai dari sang rila frontier, dandadan, anime juru bicara, bahkan sampai dengan judul anime fantasi lainnya yang sangatlah banyak sekali untuk bisa disebutkan satu persatu. Berdasarkan hal itu, maka pada kesempatan kali ini, kami pun sangat tertarik sekali untuk bisa membahas salah satu judul paling barunya, yang kebetulan tayang di channel Muse Indonesia tepat pada waktu 4 hari yang lalu, yaitu satu buah anime isekai terbaru dengan judul sebagai berikut. Cara bertahan hidup sendirian di dalam dunia lain, atau di dalam bahasa Inggrisnya Lonely Tech in Another World, di mana fokus dari pembahasan kita adalah tentang karakter utamanya itu sendiri, serta siapakah sebenarnya orang itu, dan juga apa saja kekuatan dari karakter utamanya. Mulai dari hari pertama, ketika dia datang ke dalam dunia lain itu, sampai dengan hari yang kelima puluhnya. Atau lebih tepatnya, kita hanya akan membahas kekuatan dari karakter utamanya yang ada di dalam season satu animenya saja, bukan membahas kekuatan tingkat tinggi yang sekarang sudah ada di dalam versi novelnya, ataupun di dalam versi manga chapter terbarunya. Oleh karena itu, tentunya bagi kalian yang penasaran, maka kalian bisa simak terus ya video ini sampai habis. Kita mulai dari yang pertama. Karakter utama dari anime penyandiri ini adalah bernama Haruka. Dia adalah pria normal yang memiliki kisah hidup sangat menyedihkan. Mengingat kedua orang tuanya sekarang sudah mati secara permanen sejak Haruka masih kecil. Ditambah, satu-satunya adik kandung yang dimiliki oleh Haruka sekarang juga sudah mati. Akibat, satu buah tragedi berdarah yang terjadi beberapa bulan yang lalu sebelum anime season pertamanya keluar. Hal itulah yang membuat kehidupan dari Haruka sekarang otomatis langsung berubah. Dimana Haruka lebih memilih untuk bisa hidup sendirian. Dan juga, dia pun sama sekali tidak tertarik untuk bisa memiliki ikatan dengan orang lain. Mengingat dirinya sekarang masih trauma, jika dia harus kembali berpisah sama seperti keluarganya yang sekarang sudah tidak ada. Nah, keperibadian seperti itulah yang akhirnya kini seketika langsung terbawa menuju ke dalam dunia isekai. Dimana ketika lingkaran si Ritu sudah muncul di dalam kelasnya, maka Haruka pun lebih memilih untuk bisa datang belakangan. Karena Haruka tidak ingin bergabung dengan teman-teman yang lain dan juga tinggal bersama dengan teman-temannya yang lain. Akibat keputusannya itu, Utu bisa datang terlambat ke dalam dunia isekai. Maka secara otomatis, skill yang sekarang bisa dipilih oleh Haruka tentu saja menjadi sangat terbatas. Hingga mau tidak mau, dia pun saat ini hanya ke bagian skill lampas, dan juga skill yang sama sekali tidak berguna bagi sebagian besar orang. Berdasarkan hal itu, kakek tua yang merupakan seorang dewa ini, akhirnya langsung merasa menyesal dan juga merasa bertanggung jawab. Karena pada tahun ini, jumlah peserta yang dia panggil ke dalam dunia isekai ternyata terlalu banyak. Sehingga, skill yang sekarang bisa mereka pilih jumlahnya sangatlah terbatas. Oleh karena itu, kakek yang merasa menyesal tersebut akhirnya sekarang langsung membuat keputusan. Bahwa dirinya akan memberikan semua skill lampas yang sama sekali tidak berguna menuju kepada Haruka. Lalu, tanpa banyak bahasa-bahasa lagi, dia pun sekarang langsung mengirimkan Sakura menuju ke dalam dunia fantasi tersebut. Nah, mulai dari sinilah kami pun akan menjelaskan daftar kemampuan atau daftar skill tidak berguna yang sekarang dimiliki oleh Haruka. Serta, bagaimana perkembangan dari skill tersebut ketika Haruka sudah berada di dalam dunia isekai selama lebih dari 50 hari. Namun, karena daftar kekuatan serta daftar skill yang dimiliki oleh Haruka saat ini jumlahnya sangatlah banyak sekali, Maka, khusus di dalam video ini, kami pun hanya akan membatasinya ke dalam satu buah kategori besar saja. Yaitu, kategori skill pasif dan juga skill job yang bukan merupakan skill aktif. Atau bukan skill yang dapat diaktifkan ketika Haruka sedang bertarung. Dimana sampai dengan saat ini, Haruka sendiri memiliki beberapa skill pasif yang sama sekali tidak bisa dia hilangkan. Serta, skill tersebut adalah skill-skill terkuat yang ternyata awalnya sempat dianggap remeh oleh para karakter yang lainnya. Yang pertama adalah skill sat-in atau skill mengurung diri di rumah. Dimana fungsi dari skill ini adalah untuk bisa meningkatkan efektivitas dan juga efisiensi dari semua kekuatan Haruka ketika dirinya sedang bertarung di dalam markas. Atau dengan kata lain, skill pasif ini hanya bisa berguna ketika Haruka sedang bertarung di dalam area rumahnya sendiri. Walaupun pada dasarnya, skill pasif ini sangat jarang sekali digunakan. Tapi, ketika dirinya bertarung melawan Tanaka, yang merupakan seorang pembunuh dari sebagian besar teman sekelasnya sendiri. Maka, skill pasif dari saat ini nantinya baru akan bisa aktif. Mengingat Tanaka dan juga Haruka bertarung tepat di dalam rumah dari Haruka. Skill pasif keduanya disebut dengan need atau disebut dengan jobless. Yang artinya, dengan memiliki skill pasif tidak berguna seperti itu, maka Haruka jadi tidak bisa memiliki job yang spesifik. Contohnya adalah karakter dengan job samurai, ninja, healer, atau bahkan karakter tanker. Dengan begitu, maka secara tidak langsung, Haruka pun tidak memiliki satu buah kelas spesifik. Dan juga, dia pun tidak bisa memiliki satu buah skill spesifik yang hanya bisa digunakan oleh satu kelas tertentu. Sebagai gantinya, Haruka bisa menggunakan senjata apa saja, skill apa saja, dan juga bisa melakukan tugas dari pekerjaan apa saja. Karena pada dasarnya, Haruka tidak hanya terbatas kepada salah satu spesialisasi tertentu. Yang artinya, walaupun saat ini Haruka bertarung hanya dengan menggunakan sebuah tongkat saja, Tapi Haruka bisa menggunakan terik berpedang, teknik sihir, terik alcemi, bahkan sampai dengan terik asasin yang dapat digunakan untuk bisa bergerak dengan sangat cepat. Bahkan pada hari yang kelima puluhnya, Haruka bisa menggunakan skill berpedang atau skill sword pada level 8. Serta, Haruka bisa menggunakan skill alkemis pada level 8 juga. Dan yang terakhir, Haruka bisa menggunakan skill dari para magi pada level yang tertinggi juga. Hingga kemampuannya pun sekarang sudah berkembang dari magi biasa menjadi seorang arsage. Semua itu bisa didapatkan dan juga bisa dilakukan oleh Haruka berkat skill pasif ampasya itu, yaitu skill pasif need atau skill pasif jobless. Kemudian skill pasif yang ketiganya disebut dengan master of none, alias tidak bisa menjadi master. Nah, efek dari skill ini sebenarnya sangatlah luar biasa hebat, namun tidak bisa disadari oleh orang lain. Karena pada dasarnya, dengan adanya skill pasif ini, maka level dari Haruka menjadi sangat sulit sekali untuk bisa ditingkatkan. Karena EXP yang dia dapatkan ketika bertarung melawan para monster jumlahnya berkurang dengan sangat drastis. Tapi meskipun begitu, Haruka masih bisa meningkatkan statusnya, walaupun levelnya sama sekali tidak naik. Serta, tingkat kemahiran untuk bisa menggunakan skillnya juga ikut meningkat secara berkali-kali lipat jika dibandingkan dengan para petualang yang lainnya. Contoh sederhananya bisa kita lihat sama-sama pada beberapa panel manga ini. Dimana ketika teman-teman dari Haruka sudah memiliki level yang sangat tinggi. Namun, Haruka sekarang hanya tertahan tepat pada level yang sangat rendah, yaitu hanya level 5. Tapi, status dari Haruka sekarang semuanya terus meningkat sampai jauh lebih tinggi daripada teman-temannya. Sehingga, tanpa bisa disadari oleh para karakter lainnya, kekuatan dari Haruka berada pada level ancaman yang sangat berbeda jika dibandingkan dengan para petualang normal lainnya. Bahkan jika kita bandingkan lebih lanjut, kekuatan dari Haruka yang kebetulan saat ini masih level 11, ternyata sudah sebanding dengan kekuatan dari para monster yang memiliki level 100. Mengingat ketika dia berada di dalam dungeon, Haruka pun berhasil menyelesaikan dungeon ini sendirian, melawan monster level 100 di dalamnya, walaupun dirinya masih berada pada level yang sangat rendah. Oh iya, pada anime season 1 ini, level dari Haruka hanya akan mentok pada level 16. Itu pun baru bisa naik setelah Haruka berhasil menyelesaikan dungeon level 100 bersama dengan satu orang servanya, jaitu Angelika. Sedangkan semua teman-temannya rata-rata sudah berada pada level 40, bahkan sampai dengan 50, ketika pada saat itu mereka sudah berada di dalam dunia ISEKA ini selama lebih dari 50 hari. Kemudian kita masuk ke dalam skill pasif yang keempatnya, yaitu satu buah skill paling tidak menguntukkan serta cocok dengan judul dari anime ini, yaitu skill pasif yang diberi nama Lawner. Nah, efek dari skill itu sendiri adalah sebagai berikut. Pertama, Haruka jadi tidak bisa membentuk parti dengan para petualang lainnya, khususnya dengan teman-teman sekelasnya. Serta, jika Haruka dipaksa untuk bisa masuk ke dalam parti mereka, maka secara otomatis Haruka akan memberikan debuff negatif berupa penurunan status yang sangat drastis sekali kepada para anggota parti tersebut. Sehingga hal itulah yang membuat seorang Haruka sekarang harus bisa hidup sendirian, serta dia pun harus bertarung sendirian tanpa bisa membuat parti dengan orang lain. Tapi beruntungnya, Haruka memiliki satu buah skill lain yang disebut dengan skill manipulasi, di mana efek dari skill aktif ini adalah untuk dapat memanipulasi pikiran dari orang lain, supaya mereka mau mengikuti kemauan dan juga perintah dari Haruka. Lalu, para karakter lain yang terkena skill manipulasi dari Haruka ini, maka mereka pun secara otomatis akan masuk menuju ke dalam mode servan atau masuk ke dalam mode budak. Sehingga dengan cara seperti itu, Haruka pun jadi bisa membuat parti dengan para budaknya itu tanpa terkena efek debuff dari skill pasif Haruka di atas. Itulah yang menjadikan alasan kenapa Haruka sama sekali tidak pernah membentuk parti dengan teman sekelasnya yang lain. Serta itu juga alasannya kenapa Harukanya berpetualang di dalam dungeon bersama dengan para servannya saja atau bersama dengan para pengikutnya saja. Nah, untuk daftar servannya sendiri, di dalam season yang pertama ini, kebetulan hanya ada dua. Yang pertama adalah servan manusia yang bernama Angelica. Dan yang kedua adalah servan berupa monster yang disebut dengan nama Dead Skye. Selanjutnya untuk skill Haruka yang kelimanya, disebut dengan lovemaking atau skill bercinta. Dimana skill ini sendiri nantinya kemenikat pada hari 70 ke atas menjadi skill Sex God. Yap, seperti namanya. Skill pasif ini bisa didapatkan oleh Haruka ketika dirinya kehilangan keperjakaannya untuk pertama kali. Atau di dalam versi mangganya, Haruka pertama kali melakukan hubungan bercinta tepat pada chapter yang ke-60-nya bersama dengan Angelica. Atau di dalam versi mangganya, Haruka pertama kali melakukan hubungan bercinta tepat pada chapter yang ke-60-nya bersama dengan Angelica. Bahkan, saking seringnya Haruka menggunakan skill bercinta ini setiap malam. Maka, ketika Haruka melakukan transmute atau melakukan kenaikan tingkat, maka skill berhubungan esek-esek dari Haruka sekarang jadi ikut meningkat menjadi level 7. Yap, level 7 adalah level yang sangat besar. Mengingat, semua skill lain milik Haruka yang digunakan oleh dirinya untuk bisa bertarung sekarang berada pada level 9. Jadi, dengan kata lain, hal itu sudah cukup menggambarkan mengenai sebanyak apa Haruka melakukan adegan esek-esek tepat di dalam cerita novelnya. Beruntungnya, semua adegan dewasa tersebut sekarang semuanya sudah dihilangkan tepat di dalam mangganya dan juga di dalam animenya. Sehingga, cerita tentang Haruka yang suka menggunakan skill of making-nya itu nantinya tidak akan ditayangkan secara langsung tapi hanya berupa narasi saja. Nah, tentu saja semua skill pasif di atas sebenarnya sangatlah tidak berguna bagi para petualang lainnya. Sehingga, ketika mereka semua dipanggil ke dalam dunia esekai maka tidak ada satupun teman-temannya yang mau mengambil semua kekuatan ampas seperti itu. Tapi siapa sangka jika di tangan orang jenius seperti Haruka dia pun jadi bisa memanfaatkan semua skill pasifnya itu untuk bisa dijadikan sebuah keunggulan. Bahkan jika Haruka mau dia pun bisa saja mengalahkan satu negara dengan menggunakan kekuatannya sendiri bersama dengan para servannya. Itulah sedikit pembahasan cerita singkat tentang gambaran kekuatan skill pasif dari karakter utama anime ini. Tentu saja jika kalian ingin tahu tentang kekuatan aktif apa saja dan juga equip seperti apa saja yang sekarang sudah digunakan oleh Haruka untuk bisa menalukan dan jenis seorang diri maka jangan lupa untuk bantu like video ini dan juga komen di dalam video ini. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis dan salam baguantam!